Selamat malam kembali teman-teman kerabat semua Semoga selalu dalam keadaan soal-soal terlakiat Pentingnya lenteng lutut pada olahraga Menggunakan Menda Samsa sebagai partnernya Narasi ini merupakan narasi yang kedua Setelah video akuin narasi pertama Saya post di channel youtube Karena sangat aku terlalu pentingnya Dalam pikiran saya untuk berbagi pengalaman Pada teman-teman kerabat yang seprovisi menyenangi Atau menggunakan Menda Samsa sebagai partnernya Maka saya dengan begitu semangat Menambahkan narasi dengan gambar yang sama Tetapi dari segi penjelasannya Kita lakukan secara berbeda Kalau kita perhatikan saat mengangkat kaki Sejajar dengan pusar Akhirnya siku-siku kaki kanan Atau lenteng lutut yang mengarah ke badan Samsa Dia merupakan memberikan dorongan yang sangat besar Selain tenaga yang disalurkan ke daerah badan Samsa Untuknya juga dorongan tidak kalah perannya Terhadap kekuatan atau tenaga yang datang dari posisi yang berlawanan Karena Samsa yang berayun yang datang ke daerah badan Kita mengandung tenaga Sehingga dengan benturan Saya tunjukkan dengan tangan Benturan tenaga Pertama kita Pertama kita keluarkan dari arah yang berlawanan dengan kedatangan Samsa Tentu peran lenteng lutut Selain dia akan menghambat Kajunya Samsa Kepertahanan kita Dan kedua Dia akan memberikan Ending Ketika dorongan Samsa Lebih besar Tenaga yang daripada Posisi kita berdiri Tentu kita akan terdorong oleh Samsa yang berayun tersebut Maka dengan demikian Diberlukan Selain Tenaga yang dilentingkan dari Kegunaan Pada siku-siku lutut Atau lentengan lutut tersebut Tentu sangat Diharapkan bantuan dari Kekuatan Atau otot-otot Yang bertumpu di Tanah Untuk menjadikan Satu kesatuan tenaga Agar fungsi Atau tugas Dari lentengan lutut Yang mendorong Samsa Kedepan Kedepan Dari otot Yang dari bawah Kalau seandainya Kita melakukan Gerakan tenaga Menggunakan kaki kiri Untuk kaki kanan Atau otot Yang dari bawah Tumit Pergelangan Kaki Otot Bahar kanan Termasuk juga Pinggang pinggul Akan memberikan Andil Yang tidak boleh Diremehkan Sebab Satu kesatuan Gerakan tersebut Tenaga juga Yang disalurkan Oleh Kaki yang bertumpu Di tanah Dibantu Oleh Eksekusi Kekuatan Dorongan Daripada Pinggul Ketika Hal tersebut Menjadi Satu kesatuan Gerak Tersebut Dengan Dibantu Dengan Tentunya Saya Perhatikan Banyak yang tidak Mencermati Atau memperhatikan bahwasannya gerakan lentingan butut atau siku-siku tersebut seperti narasi di depan pertama Memegang peran yang sangat-sangat penting Sehingga setiap gerakan baik tendangan lurus, tendangan mengutar, tendangan camping ataupun arah kemana pun sesuai dengan keinginan Dan maka kunci terakhirnya Lenting lurus tersebut akan menjadikan tasar akhir untuk menguji atau menilai kekuatan hasil tenaga yang disalurkan ke masing-masing kaki Baik di kaki kiri ataupun di kaki kanan Nah sekarang tinggal menghitung Manakah saluran tenaga yang lebih besar di saat melakukan tenangan dengan kaki kiri Apakah tenaga yang kita berdumpukan di tanah tentunya kaki kanan Apakah tenaganya sama ketika dilontarkan ke kaki kiri Nah ini sebenarnya dalam suatu proses kalau kita berbicara tentang keseimbangan Tentu tenaga yang ada di kaki kanan dan juga tenaga di kaki kiri Secara balancing pasti harus sama Namun karena yang kita tumpukan untuk melakukan serangan contoh dengan menggunakan kaki kiri Dan kekuatan kaki kiri setelah Setelah basahnya Memberikan atau dapat dorongan dari kaki kanan Dia mesti di kaki kiri akan tenaganya lebih besar saat Samsa datang ke arah kita Nah kalau sekarang teman-teman dapat perhatikan Kaki kiri bertumpukan di tanah Namun kaki kanan yang bertugas untuk meluruskan Atau melakukan gerakan ke depan Bodi Samsa Nah dari awal Sebelum kita melakukan Gerakan full ke badan Samsa Tentunya tenaga yang ada pada kaki kanan dan kaki kiri itu sama Setelah kaki kiri memberikan Tenaganya ke arah Melalui proses Tumpu di pinggul pinggang Nah dari sanalah akan disalurkan ke kaki kanan Dengan kunci kode terakhirnya adalah pada Gerakan lutut atau linting lutut Salah satu teknik atau cara Melatih Kesimbangan tenaga yang ada pada kaki kanan dan kiri Menurut pengalaman saya adalah Melakukan gerakan speed Yang saya peragakan sebelum video ini Nah gerakan putih sekarang Kita tumpukan kaki kiri di tanah Kaki kanan akan mendapatkan tenaga Bantuan daripada gerakan kaki kiri Setelah kaki kanan tersebut Mendekati darah badan Samsa Jadi situasi dan kondisi Secara alami Tanpa kita atur Berapa tenaga yang harus disimpan di kaki kiri Ketika melakukan tenaga dengan kanan Itu tidak usah dilakukan perhitungan Secara semontanitas Gerakan Tersusun secara Alami Dia sendiri akan mengatur Kekuatannya seberapa tenaga yang ada Tergantung dari Dorongan Gerakan pinggang pinggul Menuju ke arah kaki yang kita tuju Nah pola pelatih ini Seperti Teman-teman perhatikan Gerakan semontanitas Maju ke depan Ataupun ke darah sampe Baik menggunakan kaki kanan dan kiri Dia merupakan Suatu pola pelatih ini Sangat simpel Namun diperlukan Konsentrasi bawasanya Ketika kaki kiri Kita pindahkan ke kanan Ataupun Lalu sebaliknya Kaki kanan Akan ditujukan Untuk melakukan gerakan Serangan berupa tenaga Ke darah badan samsak Tentu Kaki yang satu lagi Adalah memberikan dukungan Mendorong Kaki yang digunakan Pada saat Tenangan Ke arah Untuk mendekati badan samsak Gerakan telah Gerakan Yang Sengaja saya lakukan Secara agak pelan Untuk memperjelas Pergantian kaki Ada salah satu kaki Yang diganti Posisi kaki kiri Saat kaki kiri Menuju ke depan Jadi kaki kanan Dia akan terus mengikuti Karena Kesimbangan tenaga Yang ada pada kaki kiri Dan kanan Selalu ada Berlancing Kecuali Ada eksekusi Salah satu kaki Naik Jadi kaki yang kanan Diteritakan oleh Kaki yang Dan pinggul Menjadi satu kesatuan Agar tidak tergoyakan Untuk melakukan Pelatihan Menggunakan Mada samsak yang berayun Dan sering Saya post di channel ini Adalah sangat berbeda Ketika Akan melakukan Pelatihan Menggunakan samsak Yang diikat Dari atas ke bawah Walaupun kita bandingkan Manakah yang lebih bagus Menggunakan samsak Yang berayun Ataupun yang terikat Saya pikir Semuanya Sama saja Akan tetapi Perbedaannya Samsak yang berayun Kedatangan Sasaran Ataupun Perlawanan Lawan Kedarah Dalam melakukan Pelatihan Ini ajalah Akan mencari Posisi pertanian Kita Kalau samsak Yang terikat Dari atas ke bawah Dia hanya bergerak Sedikit Maju mundurnya Mencari pertahanan Kita Ya disanalah Sedikit perbedaannya Hanya saja Kalau saya Dari awal Senang Menggunakan Mesas samsak Yang berayun Untuk melakukan Polak latihan Teman-teman Keramat semua Bagi yang Lanjut usia Sering saya katakan Bahwasannya Channel yang saya buat Pada Youtube tersebut Paling tidak Saya berharap Memberikan support Kepada teman-teman Lanjut usia Apalagi yang sebelumnya Sering Ataupun Saat bujang Menjadi atlet Atau Menggemari Meda samsak Sebagai partnernya Namun Karena merasa Sudah Setiap tahun Secara alami Usia Semakin terutama Kalau tanpa Mempunyai Suatu pola Pelatihan Menggunakan Samsa Kembali Seperti Saat bujang Akan tidak Mempunyai Suatu fokus Dan Terasa Merasa Diri sudah tua Merasa Sudah tidak Mampu lagi Dan sebagainya Mungkin perubahan Apa Sudah berbeda Terima kasih Sampai Sampai Sehat